Al-Fatihah Dia beranggapan bahwa yang membantah tidak menghormati orang yang dibantah Tidak demikian Kita sedang membahas perkataannya, bukan orangnya Betapa banyak orang-orang membantah perkataan para imam Tapi tidak ada persangkaan buruk terhadap mereka yang membantah perkataan para imam tersebut Kita sangat menghormati orang yang kita bantah Tapi kita harus lebih menghormati kebenaran Kita harus lebih menghormati dalil Apabila dalil membantah perkataan mereka Maka kita harus tegas mengatakan bahwa inilah yang benar Sedangkan perkataan itu, perkataan yang menyelisih dalil yang harus kita tinggalkan Kemudian ketika membantah perkataan orang lain Membantah syubhat-syubhat Kita tidak membicarakan sama sekali masalah niat Kita bukan sedang melihat niat orang yang kita bantah Tidak kita hanya melihat perkataannya Bisa saja mereka ketika mengatakan syubhat ini berniat baik Tapi itu bukan urusan kita Itu urusan mereka dengan Allah SWT Ketika kita membahas tentang syubhat Kita tidak membahas niat orang yang mengatakannya sama sekali Kita hanya membahas perkataannya Perkataannya ini benar atau tidak Bisa saja dalam mengatakannya mereka berniat baik Tapi itu antara dia dengan Allah SWT Ada pun kita Kita hanya menilai yang lahir saja Yang kelihatan Ada pun hatinya Kita serahkan semuanya kepada Allah SWT Jawah kaum muslimin dan kaum muslimat Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Syubhat yang sekarang ini paling santar Disebarkan Adalah syubhat yang mengatakan Ambil baiknya Buang buruknya Ambil baiknya Buang buruknya Mereka katakan kaedah ini Dalam masalah mencari ilmu agama Sehingga mereka membolehkan Kepada kaum muslimin Untuk belajar ilmu agama kepada siapapun Semua Ustadz boleh diambil ilmunya Beraliran apapun Kita punya akal Kita bisa menyaring Mana yang baik Mana yang buruk Kemudian setelah itu Ambil baiknya Buang buruknya Jumat ini Mereka lontarkan Untuk Menghilangkan Perbedaan Antara ahlus sunnah wal jemaah Dengan yang lainnya Agar tidak ada Penghalang Bagi siapapun Untuk belajar kepada siapapun Mungkin niatnya baik Untuk menjaga persatuan Biar kaum muslimin Belajar kepada siapapun Tapi niat baik ini Membawa Bencana yang sangat besar Makanya Di dalam islam Niat yang baik Tidak cukup Tapi harus sesuai dengan Tuntunan Nabi kita Muhammad S.A.W Dan belajar agama Merupakan ibadah yang sangat mulia Sehingga Kita harus Benar dalam niatnya Benar dalam belajarnya Syubhad ini Bisa Dibantah Dengan banyak bantahan Bantahan yang pertama Dari mana kita tahu Yang mana yang baik Dan yang mana yang buruk Bukankah kita sedang belajar sekarang Mereka Mengatakan syubhad ini Kepada siapa Kepada orang-orang yang ingin Belajar ilmu agama Orang yang belajar ilmu agama Rata-rata orang yang awam Rata-rata orang yang jahil Sehingga dari mana dia tahu Mana yang baik dan mana Yang buruk Bagaimana kalau yang diberikan adalah Syubhad Kalau baik Murni kebaikan Mungkin jelas Buruk Murni keburukan Juga jelas Tapi bagaimana kalau yang diberikan adalah Yang remang-remang Bagaimana kalau yang diberikan adalah Syubhad Syubhad Adalah sesuatu yang tidak jelas Antara baik dan buruknya Atau sesuatu yang buruk Tapi kelihatan baik Inilah syubhad Mudahnya demikian Atau bisa Didefinisikan Syubhad adalah Logika Yang terlihat Lurus Tapi sebenarnya Logika tersebut Salah Inilah syubhad Yang tahu syubhad ini Orang-orang Yang berilm Bagaimana dengan Orang-orang awam Kalau mereka dibebaskan Untuk belajar Kepada siapapun Berapa syubhad Yang akan mereka dapatkan Mereka akan menjadi Orang-orang Yang merasa Sudah tahu Padahal sebenarnya Yang dia ketahui adalah Kejahilan Sesuatu yang salah Sehingga Orang yang Mengambil kaedah ini Kemudian belajar Kepada siapapun Kejahilannya Bukan terangkat Tapi malah Ketambahan dengan Kejahilan baru Yang asalnya Jahilun Basit Dia Jahilun Basit Orang bodoh yang biasa Sekarang menjadi Orang yang bodoh Tapi merasa pintar Tidak tahu Kebodohannya Yang di dalam Bahasa Arab Biasa diistilahkan dengan Jahilun Murakab Ini Membahayakan Kaum muslimin Makanya Tidak benar Kaedah ini Kalau dia katakan Ambil baiknya Buang buruknya Dari mana Kita tahu Ini baik Ini buruk Kalau baik Buruknya jelas Mungkin semua orang Bisa membedakan Sekarang Banyak Syubhat Syubhat Banyak sesuatu Yang kelihatannya Baik Tapi ternyata Bertuntangan Dengan dalil Apalagi Di zaman ini Banyak orang Yang retorikanya Bagus sekali Apalagi Dengan kelebihan Kelebihan Atau keistimewaan Keistimewaan Yang ada pada dia Misalnya Banyak humornya Pinter Kalau menghumor Kalau humor Pinter sekali Orang menjadi senang Dengan logika Kadang-kadang Dengan keistimewaan Hafalan yang sangat kuat Ini Membahayakan Kalau kita tidak membedakan Mana buruk-buru Yang pantas Untuk kita jadikan Sebagai rujukan ilmu Carilah Rujukan ilmu Yang mumpuni ilmunya Tinggi takwanya Lurus akidahnya Inilah Tiga kriteria Yang harus Kita Dapatkan pada Rujukan Ilmu agama kita Kemudian yang kedua Kaedah tersebut Sebenarnya bisa diterapkan Pada masalah Menerima kebenaran Bukan mencari kebenaran Ketika kita Menerima kebenaran Silahkan menerima Dari siapapun Ambil baik Dari siapapun Terima kebenaran Dari siapapun Bebas Tapi Mencari kebenaran Maka carilah Kepada orang Yang kita percaya Keilmuannya Kita ketahui Ketakwaannya Dan kita tahu Bahwa akidahnya Memang lurus Kalau kita tidak demikian Maka kita Sampai bertahun-tahun pun Kita akan dibingungkan Oleh Ustadz-ustadz yang berbeda-beda Tersebut Misalnya Yang saya misalkan Dengan misal Yang muda Alinan Islam banyak Ya Misalnya pagi hari Belajar kepada guru Yang beraliran syiah Misalnya Kemudian siang Belajar kepada guru Yang beraliran liberal Kemudian Maghribnya Belajar kepada guru Atau Ustadz yang beraliran Ahli sunnah wal jamaah Terus Seperti itu Nanti lama-lama Ya Bisa Bisa bingung sendiri Tidak sampai kepada ilmu Tapi malah Runyam pengetahuan Semakin lama Semakin malas belajar Karena Tiga Ustadz ini Akan selalu Berbeda pendapat Dan perbedaannya sangat Mendasar Makanya tidak benar Ambil baiknya Buang buruknya Kalau kita benarkan Maka kita tempatkan Pada apa Pada masalah Menerima kebenaran Dari orang kafir pun Kita terima kebenaran Tapi bukan berarti Kita belajar Kepada orang kafir Ilmu agama Tidak Dalam masalah Menerima kebenaran Silahkan Pakai kaedah ini Tapi menuntut Ilmu agama Kita harus Menuntut Ilmu agama Kepada Orang yang Mumpuni ilmunya Tinggi Takwanya Dan lurus Agidah Kaedah ini Yang ketiga Ya jawaban yang ketiga Kaedah ini Kalau diterapkan Benar-benar Dalam masalah Menuntut ilmu agama Maka konsekuensi Buruknya Sangat besar sekali Bahkan Dalam masalah Ilmu dunia pun Kaedah ini Tidak masuk Apalagi dalam masalah Ilmu agama Coba Coba kalau kita Misalnya Kita katakan Silahkan Belajar Masalah Memasak Kepada Seorang dokter Silahkan Belajar Masalah Kesehatan Kepada Insinyu Silahkan Belajar Masalah Psikologi Kepada Seorang Wartawan Maksud Tidak Apakah Akan Menghasilkan Ilmu Yang kita Inginkan Tidak Begitu Pula Masalah Agama Bahkan Agama Lebih Berbahaya Kesalahan Kesalahan Dalam Masalah Dunia Konsekuensinya Di Dunia Tapi Kesalahan Dalam Masalah Ilmu Agama Konsekuensinya Sampai Di Akhirat Kalau Kita Terapkan Kaedah Ini Maka Tidak Ada Gunanya Kita Memilih Guru Agama Silahkan Belajar Kepada Orang Yang Jahil Sekalipun Yang Katakan Ambil Baiknya Buang Guruknya Untuk Apa Kita Belajar Kepada Orang Yang Alih Sulit Sulit Jadwalnya Sudah Padat Semuanya Sedahkan Ambil Orang Orang Salah Satu Dari Kita Kemudian Suruh Ngomong Cerama Kemudian Ambil Baiknya Buang Guruknya Dari Mana Kita Akan Mendapatkan Ilmu Bagaimana Belajar Ilmu Agama Kita Akan Baik Kalau Keadaannya Demikian Makanya Kaedah Ini Tidak Ada Tempatnya Dalam Masalah Belajar Ilmu Agama Kaedah Ini Tempatnya Adalah Ketika Kita Menerima Kebenaran Datang Kebenaran Kabar Yang Benar Kepada Kita Terima Ambil Baiknya Tapi Kalau Mencari Kebenaran Belajar Ngaji Menghadiri Kajian Jangan Hadiri Kecuali Yang Mempuni Ilmunya Sehingga Yang datang Dari Dia Ilmu Yang Tinggi Takwanya Sehingga Ilmu Agamanya Berkah Memberikan Keberkahan Kepada Kita Kemudian Lurus Manhajnya Karena Ini Dasar Agama Seseorang Kalau Dasar Agamanya Rusak Maka Bangunan Syariah Di atasnya Jelas Rusak Kemudian Kaedah Ini Juga Bertentangan Dengan Perkataan Para Ulama Di Zaman Salaf Seorang Ulama Hadith Yang Bernama Ibn Sirih Dengan Tegas Mengatakan Inna Hadal Ilma Dinun Sesungguhnya Ilmu Ini Adalah Agama Kalian Maka Lihatlah Dari mana Kalian Mengambil Agama Kalian Ini Agama Ini Adalah Nasib Akhirat Kita Kalau Agama Kita Tidak Baik Akhirat Kita Menjadi Tidak Baik Padahal Kita Diciptakan Untuk Akhirat Kita Kita Di Dunia Ini Untuk Akhirat Aku Tidak Lihatlah Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Untuk Beribadah Ibadah Adalah Masalah Akhirat Carilah Bekal Di dunia Untuk Mencari Bekal Bekal Untuk Apa Untuk Kehidupan Akhirat Kita Dan Sebaik Baik Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Malik Rahimahullah Beliau Juga Membantah Kaedah Ini Perkataan Beliau Bisa Untuk Membantah Kaedah Ini Beliau Mengatakan Sesungguhnya Ilmu Agama Ini Adalah Daging Dan Darah Daging Dan Darah Wa Anhum Tus'alu Yawmal Qiyamah Pada Hari Qiyamah Nanti Kamu Akan Ditanya Tengah Ilmu Ini Faudhu Amman Ta'kuduhu Maka Lihatlah Dari Siapa Engkau Mengambil Ilmu Agama Ilmu